Assalamualaikum tulur-tulur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tulur Halo tulur, berjumpa lagi dengan saya Lya Menul Hari ini saya mau berbagi resep cara ngeyip daging ya tulur Supaya disayang majikan Disukai majikan ya, supaya majikan suka Nah sekarang ini saya beli ini kaya bahan yang pink-pink itu ya tulur Yang esan es batu ya ini semuanya Dan ini ada kaya Saya beli kaya Terus ini saya beli bayi kuat dan juga ini ada juba Nah ini atau muhitau ya Saya belinya yang dagingnya aja Nggak ada kuatnya itu ya tulur ya Oke siap Oke tulur pertama saya siapkan wadah Dan juga saya mau ambil ini plastiknya ya Ini plastik jok kautau itu buat makanan Lalu saya taruh ini kaibahnya Dan saya menggunakan ini namanya yimkuk kaifen ya Belinya 4 dolar saya tadi Bilang saja yimkuk kaifen gitu ya Udah tau lalu saya taburin ini Pertama ini namanya yimkuk kaifen Ayam ya tulur ya Dan besok saya memasaknya menggunakan itu lho Tulur hecawo itu namanya kan bahasa inggrisnya Apa aku nggak paham bahasa inggrisnya Nggak arusin ngeyo Ngertiku bahasa kantonisnya hecawo itu Yang tanpa minyak itu lho tulur Kalau nggak punya itu digoreng di telefon juga bisa Dan kalau digoreng ini Nggak usah pakai minyak ya tulur Karena saya pakai kulitnya itu Kulitnya nggak saya buang Jadi kulitnya itu sudah keluar minyak Ya kalau di teflon Seperti ini diremes-remes Lalu dibundeli Oke sekarang saya ambil Yang kedua adalah Kayi Saya siapkan dulu Ini plastiknya seperti tadi Nah ini caranya Ofongpin ya tulur Maksudnya ini Cara ini nggak ribet Dan ini bersih Nah saya pakai jasyucong Ini jasyucong ya Ini tanpa dikasih apa-apa Ini sudah enak capnya Jasiu rasanya seperti jasyuc Tapi ini jasyucayi Ini majikan suka banget Anak kecil suka juga Orang dewasa suka Nah diremes-remes seperti ini ya tulur Oke nah seperti ini Biar bumbunya merasok ya Lalu dibundeli nih Oke Dua Seperti ini Oke tulur yang ketiga Saya mau ngeyip Bumbuin ini Baikwat ya tulur Saya siapkan plastiknya Nah seperti ini Ini nanti saya yip Buat Cing baikwat itu ya tulur Suindhautausi Cing baikwat Tapi suindhautausinya Bukan saya masukkan sekarang ya Maksudnya Nggak saya bumbuin sekarang Besok aja Waktu ngecingnya itu Nah ini saya pakai Wujufan Merica bubuk Lalu saya ambil Ini siyao ya kecap asin ya tulur ya Terus ini ada satong Pakai yang wongsik gitu Dan ini ada taufan tepung maizena ya Seperti biasa Terus pakai mayau biar wangi Lalu dirumus-rumus Seperti ini ya tulur Kalau dirumus-rumus Dipijit-pijit Eh Dipijit-pijit Di apa sih Supaya ini loh Supaya Bumbunya itu meresap rata Dan tidak lengketnya di tangan Lalu dibundeli Dibundeli Nah seperti ini Taruh ada tiga Oke selanjutnya Oke telur selanjutnya Saya siapkan campan Dan ini Palu buat Tutup Kayib Juba ya Bukan kayib Juba Maaf Nah ini seperti ini Ditutup-tutup Eh tutup ya Bosu Indonesia Apa Eh ditutup-tutup ini Supaya Apa ya Apa kucini empuk ya tulur ya Karena juba itu ya Kata majikan ya Majikan saya Maksudnya Gitu Dan ini seperti ini Lalu Saya Ambil plastik Seperti tadi ya tulur ya Nah ini saya potong Menjadi empat bagian ya tulur Karena terlalu besar Nah seperti ini Ini besok saya Masaknya Fang gejuba Pakai yungjung itu Maksudnya Pakai Iko opok Wijeneng Tomat Dan juga Bawang bombay Ini besok masaknya Nah seperti ini Taruh di plastik Dan yang selanjutnya Seperti ini Ini campannya Memang warnanya Hitam ya tulur ya Bukan nanti Dikiranya Apa Maksudnya Jamur apa-apa Enggak lah Ini Ini buat yang Apa ya Yang buat Campan yang Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu ini saya potong lagi Menggunakan cap Tidak menyentuh tangan Pakai saudo Bisa Karena saya males Pakai saudo ya tulur ya Nah seperti ini Menjadi empat bagian Kalau kurang kecil Bisa dipotong lagi ya tulur Lalu saya taruh plastik Seperti ini Seperti Oke tulur Siap bumbunin Nah seperti tadi ya Ini pakai kecap asin Atau siau Lalu Mujifan Dicap bubuk Dan ini tepung maizena Dan juga Tambahkan Mayau Minyak wijen ya Jangan lupa Lalu di Ulet-ulet Di remet-remet Seperti ini Seperti tadi Waktu itu Bayu kuat itu ya tulur Nah caranya Kalau seperti ini Ini masaknya besok ya tulur Tidak langsung dimasak Biar bumbunya meresap Nah ini rahasianya Biar bumbu Meresap Dan rasanya enak Majikan suka ya Majikan suka Supaya disayang majikan Nah seperti ini tulur Lalu saya taruh Di kulkas Nah ini ada bayu kuat Besok diceng bayu kuat Ini ada jasiu kai Dan juga ini kaiba Nah seperti ini Lalu Oke tulur Ini sudah saya taruh kulkas Dan ini masaknya besok ya tulur Ini rahasianya Biar disayang majikan Biar masaknya enak Seperti ini tulur Terima kasih Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya